Kamar dagang dan industri Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mewujudkan program multiusaha kehutanan. Hal tersebut diwujudkan melalui program Regenerative Forest Business Subhub, GURNA mencapai target nationally determined contribution yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Mubidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadin, Silverius Oskar. Program ini dibangun untuk mendukung kesiapan kapasitas anggotanya melalui proses peningkatan pengetahuan bisnis multiusaha kehutanan yang efektif dan efisien. Tujuan dari Regenerative Forest Business Subhub ini adalah, kita ingin, ya sebagai subhub kita ingin menampingi anggota kita. Seperti diketahui sekarang kan, pemerintah mengeluarkan regulasi baru tentang multiusaha kehutanan. Jadi satu izin kehutanan itu bisa dipakai untuk berbagai macam usaha. Kalau dulu kan orang tahu hanya kayu-kayu saja kan. Nah sekarang ada non-tigo forest product, ada agroforestry, dan lain-lain. Tapi untuk berubah ke situ, kadang-kadang anggota ini masih, mungkin masih banyak yang mau dan tidak tahu caranya. Subhub ini gunanya untuk mengasistensi bersama-sama memanfaatkan peluang ini. Dan tentu dalam rangka mendukung pemerintah Indonesia untuk memenuhi target NDC kita. Berarti kan ini jatuhnya bekerja sama dengan KLHK ya Pak. Tugas kadin sendiri, bergambingan dengan KLHK itu bagaimana nanti berpadi? Kadin lebih ke sisi anggota kadin ya, jadi kita mau asistensi anggota kita. Terus yang lebih penting adalah gini, kadang-kadang kan kita untuk satu hutanan, tapi pasarnya mana gitu kan. Nah kadin ini memfasilitasi lintas sektor, membawa kadin misalnya antara APHI dengan misalnya energi. Atau, karena ada co-firing, membangkit energi biomasa gitu kan, ditanam di lokasi kekutanan, tapi dipakai oleh sektor energi. Nah kadin ini lintas sektor begitu, itu yang menjadi hitam. Sebagai rekan kerja sama nih Pak bersama dengan KLHK, harapan dari kami sendiri untuk program ini bagaimana? Saya kira ini, kita berharap program ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, karena ini mendukung pemerintah untuk pencapaian NDC, menciptakan lapangan kerja, menggunirkan lagi ekonomi kita, berdasarkan lahan kita yang ada. Dan yang paling penting adalah bagaimana mencapai target NDC. Jadi, kita berharap sih hal-hal yang terkait dengan hal ini bisa juga cepat diselesaikan oleh pemerintah. Contohnya, kalau kita bicara muntur usaha kan ada karbon. Nah ada peraturan, perundangan, atau peraturan yang mungkin sekarang lagi digodok, mungkin bisa lebih cepat supaya ada kepastian berusaha bagi anggota-anggota kadir atau paham, 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 paham. Terima kasih telah menonton!